Hai 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 Halo Ya 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 3 Sampai kecilnya Ya Minumnya Ini selamat menikmati selamat menikmati jadi bentuknya itu kayak gini so guys kalau kita membeli menu paket terbaru dari KFC kita dapat satu paket sama nasi rendangnya so nasi rendangnya coba ya hmm ini dia nasi rendangnya ya gimana rasanya let's go hai 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 kita coba terusnya dulu hmm bentuknya lumayan menarik gas ini kayak sate sate terus ada ada mayonaisnya ada saus sambungnya juga kayaknya pedes deh kita coba ya di dalamnya itu ada ayamnya nah sausnya itu kayak saus asam manis gitu pakai kayak saus bangkok gitu lihat ya jadi ayamnya emang kecil jadi gede karena lapisan tertumbuannya itu yang bikin dia kelihatan gede so kita cobain si rendangnya si rendangnya lumayan terasa nah sebahagia dengan eww bu emangnya si rendangnya comayin temen temen emang temen t emang tam enggak pedas tapi ada rasa korektif kita sekarang coba paduin makan bisa dilihat ini di luar lapisan hebung yaitu segini yang masih utuh jadi ayam memang sebesar ini kulitnya itu enggak begitu kerasa crispy mungkin terlalu banyak sekali ya karena dia enggak begitu kerasa crispy kulitnya lumayan gurih paduan sama nasi rendangnya juga lumayan enak jadi ini kayak chicken dripnya dari kfc cuman bedanya ini yang versi satenya dan disiram seperti sos bangkok saya bilangnya spain baduan mayonaise saya akan lebih seperti itu ya so guys beli aku menambahin habis coba perpaduan nasi rendang sama hot rootnya rasanya lumayan cocok lumayan match so sekarang beli pengen coba paduin nasi rendangnya sama ayam Krispynya kayak gimana sih kalau dicocok paduin nasi rendang sama potretnya atau ayam Krispynya kita coba ternyata emang lebih cocok paduan nasi rendangnya sama potretnya ketimbang sama ayam Krispynya jadi yang terasa lebih enak jadi sudah selesai menikmati hot root dari GFC tapi masih lapar karena prosesnya sedikit dan juga enggak begitu pedes iklannya kalau disuruh pilih ke GFC menikmati menu hot root ini cukup bisa wajar rasanya kayak gimana dan kalau balik ke GFC buat bukan hanya hot root bukan pilihan buat sarta penyerti ke GFC lagi jadi gue lebih pilih menu standarnya GFC yang itu yang bikin kenyangnya itu kenyangnya semangat yang cukup bukan kenyang yang sedikit enak-enak bukan pilihan so buat kalian yang bisa mencoba bisa kalian coba karena ini untuk unik terutama nasi rendangnya so guys sekian dulu review menu hot root dari GFC dari klik aset kisna semoga video singkat ini bisa memberi kalian referensi buat kalian yang ingin nyoba iman terbaru dari GFC ini buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa kasih like nya kalian dan juga jangan lupa kasih komentar nya kalian di kolom komentar dan juga jangan lupa buat subscribe channel nya di Masa Krispynya I love you guys bye 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 bye